Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Menjaga semangat memanglah tidak mudah. Banyak sekali orang itu susah sekali untuk membangun atau membangkitkan semangatnya setiap hari. Nah, untuk mendapatkan semangat yang luar biasa itu harus Anda mulai ketika Anda di pagi hari. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan 5 kata-kata motivasi di pagi hari yang bisa membuat Anda menjadi lebih bersemangat. Yang pertama, takut akan kegagalan seharusnya tidak menjadi alasan untuk Anda tidak mencoba. Kegagalan adalah sebuah hal yang sangat wajar yang sering terjadi ya. Ini bukanlah hal yang buruk, justru kegagalan adalah sebuah tanda bahwa Anda telah mencoba melakukan sesuatu meskipun hasilnya belum sempurna dan mungkin belum mencapai tujuan yang Anda inginkan. Setiap orang yang mencoba pasti akan menemui rintangan, tantangan, dan cobaan. Nah, tetapi banyak sekali orang yang mengalami kegagalan beberapa kali, namun jangan pernah berhenti bahwa sebenarnya Anda tidak pernah tahu bahwa Anda sudah semakin dekat dan lebih dekat lagi terhadap kesuksesan atau tujuan yang Anda ingin capai. Jadi, jangan berhenti bangkit dalam setiap gagal atau kegagalan yang Anda alami. Yang kedua adalah, seorang pemenang tidak akan pernah berhenti berusaha. Dan orang yang berhenti untuk berusaha tidak akan pernah menjadi seorang pemenang. Ya, Anda adalah pemenang bagi diri Anda sendiri. Berhenti berjuang karena gagal berkali-kali bukanlah cerminan bahwa Anda adalah seorang pemenang. Anda harus yakin bahwa diri Anda patut Anda hargai, patut dihargai. Maka buktikanlah bahwa diri Anda adalah pribadi yang tangguh. Setiap orang pasti pernah merasakan kegagalan. Hanya beberapa dari mereka tidak terlalu lama menyesal dalam kegagalan. Ingat, kegagalan adalah bukti bahwa Anda telah pernah mencoba. Ketika Anda gagal, Anda tahu yang harus Anda perbaiki dan Anda bisa melanjutkan kembali untuk bisa mencapai mimpi dan target yang Anda ingin capai. Anda adalah pemenang. Yang ketiga, Anda akan menjadi orang yang tersisihkan jika Anda tidak siap menghadapi perubahan. Dunia ini terlalu keras untuk mengandalkan keunggulan diri dan kemampuan yang Anda dapatkan mulai dari sekolah formal hingga kegiatan non-akademik selama Anda bersekolah. Jauh di dalam diri, Anda harus memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk hal apapun, sehingga Anda bisa menyesuaikan diri dimanapun Anda berada. Dengan kekuatan fleksibilitas ini, Anda akan lebih mampu menghadapi perubahan dalam bentuk apapun. Inilah yang menjadikan orang-orang sukses bisa bertahan selama proses hingga berhasil mendapatkan tujuan dan mimpi mereka. Jadi pada poin ini adalah Anda harus fleksibel untuk selalu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita untuk mencapai kesuksesan yang lebih luar biasa. Yang keempat, takdir adalah sesuatu yang bukan untuk kita tunggu, melainkan takdir adalah sesuatu yang harus kita raih. Dan lahir miskin itu bukan takdir Anda. Tetapi jika Anda mati miskin, itu adalah kesalahan Anda. Pernahkah Anda mendengar kalimat ini sebelumnya? Tentu pernah. Nah, kalimat sederhana tersebut mengajarkan kepada kita bahwa mungkin kita tidak dilahirkan dalam situasi kehidupan yang serba mendukung. Tetapi untuk membuat hidup kita lebih baik lagi, yang dibutuhkan bukanlah bantuan dari berbagai pihak, namun usaha dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana Anda ingin menjadikan hidup Anda jauh lebih baik daripada sekarang, tergantung dari usaha Anda untuk mengubah masalah menjadi kesempatan dan tantangan untuk membuat hidup Anda lebih baik dan lebih berarti. Nah, ini dia yang terakhir. Yang kelima adalah, orang yang memiliki tekan yang kuat akan selalu bisa melewati setiap tantangan dan rintangan yang dia lalui untuk mencapai apa yang dia inginkan. Pek kesuksesan, pasti akan ada berbagai tantangan, berbagai cobaan, dan tak jarang diantaranya memberikan efek yang sangat kuat, sehingga Anda merasa sangat tertekan. Tetapi orang yang telah memiliki tekan yang kuat untuk mencapai kesuksesan, tidak akan pernah menyerah dengan tantangan dan rintangan tersebut. Justru akan menjadikan tantangan dan rintangan tersebut sebagai tolo ukur apakah Anda layak mendapatkan kesuksesan ketika Anda sudah bisa mengalahkan rintangan tersebut. Oke, itu adalah 5 kata-kata motivasi di pagi hari yang bisa membantu Anda menjadi lebih bersemangat, lebih termotivasi menyambut setiap hari menjadi lebih baik dan lebih luar biasa lagi. Sekian video saya, semoga bermanfaat. Selalu salam hebat. Luar biasa! Terima kasih telah menonton!